Al-Fatihah Semuanya sama di depan Allah Semuanya sama Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih hebat Tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya Kata Allah Yang paling mulia diantara kalian adalah Siapa yang paling bertakwa di Allah Maka Orang Arab, orang non Arab Orang Eropa, orang Asia Orang Afrika, semuanya sama Meskipun mungkin mereka memiliki bentuk fisik Dan sebagainya yang berbeda Tetapi dengan la ilai Allah Muhammad Rasulullah Mereka dibangun izahnya Kemuliannya Bahwa mereka adalah makhluk yang sama Mereka adalah hamba yang sama di depan Allah Yang memuliakan mereka bukan karena Rasnya, bukan karena kulitnya Bukan karena bangsanya Bukan karena etnis, bukan karena kesukuannya Bukan karena kelompok Bukan karena keorganisasi, bukan karena madabnya Tetapi yang memuliakan mereka adalah ketakwaan mereka Di si Allah SWT Dan inilah yang kemudian menjadi perkat Inilah yang kemudian menjadi pengikat Dan itulah yang kemudian membentuk ikhwah Maka Allah SWT menyatakan Innaman mu'minuna ikhwah Sesungguhnya orang-orang mu'min Itu hanyalah orang-orang yang bersaudara Mereka dinyatakanlah Allah Sebagai orang yang bersaudara Allah menggunakan kata ikhwah Tidak menggunakan kata ikhwan Untuk menunjukkan pada kita Bahwa ikhwah ini menunjukkan hubungan persaudaraan mereka Di antara sesama muslim itu seperti saudara kandung Seperti orang yang membeli hubungan darah Allah menggunakan kata ikhwah Tidak menggunakan kata ikhwan Karena itu Uhwah ini dibangun dengan akidah Dengan visi Dengan fondasi Dengan misi Dengan tujuan Yang lahir dari Keyakinan kita Lahir dari Statement kita Lahir dari Sikap kita Lahir dari Ucapan kita Ikrar kita La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Hadanallahu a'iyyakum ad-sumain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton